Pemirsa kita beralih ke kabar lain, sesosok mayat laki-laki tanpa busana ditemukan di sungai Cisadane, Jalan Kalipasir dekat pemukiman kampung Bekelir, kota Tangerak pada Kamis 23 Juni 2022 sore. Mayat tanpa identitas yang diperkirakan berusia 30 tahun itu membuat geger masyarakat sekitar. Sesosok mayat laki-laki tanpa busana ditemukan di sungai Cisadane, Jalan Kalipasir dekat pemukiman kampung Bekelir, kota Tangerak pada Kamis 23 Juni 2022 sore. Mayat tanpa identitas yang diperkirakan berusia 30 tahun itu membuat geger masyarakat sekitar. Kejadian berawal ketika masyarakat melihat sesosok mayat mengambang di sungai Cisadane dari Jumbal Tan Merah. Kemudian mayat berhasil dievakuasi para atlet Arum Jeram dan Tagana, kota Tangerak yang saat itu sedang latihan. Kini jasad mayat tersebut telah dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerak untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan informasi yang didapat, saat ditemukan terdapat luka di bagian tempurung kepala. Dugaan sementara karena benturan dari air. Korban diperkirakan meninggal dunia semalam karena belum ada bau busuk. Kandid reskrim Polsek Tangerak AKP Imron menginformasikan kepada masyarakat jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya untuk segera menghubungi kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Madu TV mewartakan.